Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BP3TKI, merilis data jumlah tenaga kerja Indonesia atau TKI sepanjang tahun 2019 yang melalui pos lintas batas negara PLBN Kalimantan Barat. Dari data tersebut, Kabupaten Sambas masih menjadi penyumbang TKI ilegal terbanyak. BP3TKI mencatat sebanyak 1.308 TKI bekerja ke sejumlah negara sepanjang tahun 2019. Dari data tersebut, tercatat TKI pria berjumlah 874 orang dan wanita sebanyak 434 orang. Masih adanya praktik percaluan TKI terutama di daerah terpencil membuat angka TKI ilegal bertambah. Menurut Kepala BP3TKI Pontianak, AKBP Erwin Rahmat mengatakan, masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang kata cara menjadi TKI membuat kasus TKI ilegal masih terus terjadi. Untuk itu pihaknya akan mengandeng akademisi untuk melakukan sosialisasi serta menambah jumlah personil terutama di PLBN di tahun 2020. Data yang masuk dari 2012 itu, ini saya bacakan untuk yang besar saja ya. Dari Kalimantan Barat itu jumlahnya 1.322 yang dipulangkan. Dan itu kebanyakan juga dari Kabupaten Sambas, paling banyak. Sisanya dari kuburaya, terus dari mempawah, tapi yang paling banyak adalah dari Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas masih menjadi salah satu kabupaten tertinggi yang menyumbang TKI di Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainews melaporkan.